Masih ingatkah kalian tergedi kanjuruan beberapa minggu yang lalu? Saya segenap tonton Alif turut prihatin dan berbela sungkawa atas kejadian di kanjuruan Malang yang mengakibatkan korban jiwa lebih dari 150 orang pada laga persebaya melawan Arima. Saya merasa miris atas kejadian ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. Hanya waktu dan keikhlasan yang bisa mengobati rasa kehilangan. Al-Fatihah Al-Fatihah Sehubungan dengan supporter yang fanatik, saya akan menceritakan kisah penuh drama dan emosi. Anak 11 tahun yang bernama Will, pendukung fanatik dari klub sepak bulau Liverpool yang ingin menonton final Liga Champion Liverpool kontra AC Milan pada tahun 2005 yang digelar di Turki. Perjalanan menuju Turki tak semudah yang ia bayangkan. Bagaimana kisahnya? Langsung yuk menuju ceritanya. Kisah berawal seorang ayah yang bernama Garrett Brennan telah kembali ke kota Midland dari pepergiannya setelah tiga tahun bekerja di tambang minyak. Ia menemui sahabatnya yang bernama Davey, pemilik bar di kota tersebut. Keesokan paginya, ia menemui suster meminta izin agar anaknya yang bernama Will ikut pulang bersamanya ke Liverpool. Namun suster kecewa karena tiga tahun ia meninggalkan Will dan selama tiga tahun itu pula, Will menjadi keluarga di gereja itu. Suster tidak membuat keputusan begitu saja dan ia menyerahkan keputusan itu kepada Will. Inilah Will sudah tiga tahun lamanya tak bertemu dengan sang ayah. Bukannya senang ia malah menanyakan kenapa ayah datang kemari. Lalu ayah diajak ke kamarnya dan terlihat bahwa Will penggemar Liverpool dan ia juga pandai menggambar. Serta pengetahuan bolanya tentang pemain Liverpool sangat mengagumkan. Ayahnya juga penggemar Liverpool, ia ingin membuka lembaran baru bersama Will. Will bermimpi bahwa Liverpool menang 1-0 di laga semifinal Liga Champion dan ayah berpesan jangan sampai rasa takut menghalangi mimpimu. Setelah itu ayah bersama teman-teman Will bermain sepak pula lalu ayah mengenang ibunya Will yang sudah meninggal. Sore harinya mereka di bar dan ayah memasang taruhan 100 pound sterling atas mimpinya Will bahwa Liverpool akan menang 1-0 melawan Chelsea di semifinal dengan Garcia penyentak golnya. Jika menang ia mendapatkan uang 1.100 pound sterling. Tak disangka ayah mengajak Will untuk menonton pertandingan final Liverpool dengan tiket yang ada di tangannya dan ia akan mengajaknya ke Istanbul, Turki karena pertandingan final itu akan digelar di sana. Saat pulang sekolah, Will menunggu ayahnya, namun yang datang Davey mengabarkan bahwa ayahnya Will meninggal karena gagal otak. William mengetahui langsung berlari menuju kamar di susul Davey, lalu Will bersandar ke ayahnya, namun itu hanya halusinasi. Will sangat terpukul, ia kini menjadi yatim piatu, lalu barang-barang ayah diberikan kepadanya termasuk tiket itu. Will berharap ada yang mengantarnya ke Turki untuk menonton pertandingan final itu, namun tidak ada yang bisa, lalu tiketnya diminta suster untuk disimpan. Will berlari ke kamar melampiaskan merobek poster Liverpool, lalu seorang teman menyemangkantinya. Jika Liverpool menang di semifinal nanti malam, Will harus berangkat sendiri. Tibalah malam dengan mendengarkan lewat radio, Liverpool berhasil menang atas Chelsea 1-0. Dengan pencetak gol Luis Garcia, tepat apa yang dimimpikan Will, namun ia tetap murung. Temannya yang pendukung Chelsea, respek kepada Will, menyemangatinya agar berangkat ke Istanbul pakai uang taruhan ayah yang menang. Tibalah tengah malam, teman bersama Will berhasil mengambil tiket itu dan Will kabur menemui Davy untuk meminta uang hasil taruhan. Saat Davy menghubungi suster, Will mengambil haknya dan kabur meninggalkan tempat itu. Diam-diam, Will berhasil menaiki truk yang menuju ke Paris. Di sana ia bertemu dengan mantan pemain NK Sarasifu, yaitu Alec Yukik. Di gereja, dua teman Will telah diinterogasi oleh pihak gereja karena membantu pelarian Will. Tibalah Will di suatu tempat saat turun dari truk, seorang penjual kacamata melihatnya. Tempat itu punya kenangan tersendiri baginya. Lalu dua orang cunggu mencopetnya. Will berusaha mengejarnya, namun dompetnya dibuang ke sungai. Semua uangnya hilang. Foto orang tua satu-satunya hanyut ke sungai. Will meratapi nasibnya, lalu datang penjual kacamata yang bernama Shirky, mengajaknya bertemu dengan Alec. Ternyata ia temannya Alec. Alec tinggal bersama Matthew. Mereka pun makan bersama. Dalam makan malam itu, mereka berdua menanyai Will di mana ayahnya dan bla bla bla. Pagi harinya, Will mengajak Alec untuk menonton final itu. Lalu Will mengaku bahwa ayahnya sudah meninggal dan ia kabur dari sekolah. Alec mengecek tiket itu asli atau palsu, namun Will salah sangka sehingga akhirnya ia ambil tiket dan berlari. Lalu Alec mengejarnya. Alec menghubungi suster memberitahukan bahwa Will baik-baik saja. Lalu Matthew memberikan uang kepada Alec agar mewujudkan mimpi Will, tapi ia menolaknya. Saat Alec mengantarnya ke gereja, tak disangka Will memberikan lukisan dirinya. Alec pun merasa terharu dan mengurungkan niatnya untuk mengembalikan Will ke gereja. Ia pun menghampiri Matthew dan meminta uang yang sempat ia tolak tadi. Alec dan Will kini akan pergi ke Istanbul bersama. Perjalanan mereka dimulai. Will kini masuk berita internasional sebagai penggemar Liverpool nomor satu. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan rombongan supporter Liverpool lain. Karena pengetahuan tentang Liverpool, mereka mengapresiasikannya. Rombongan supporter diberhentikan pihak kepolisian mencari keberadaan Will. Seluruh supporter kompak tidak ada yang mengaku. Sebelum sampai ke Turki, Alec dan Will mampir ke negara Bosnia, yaitu tempat Alec berhasal. Terungkap fakta bahwa sebenarnya Alec Zuki sudah pasti akan masuk ke suku Liverpool. Namun kejadian yang membuat anaknya tewas membuat ia merasa bersalah dan memilih gantung sepatu. Terutama untuk kalian. Sekarang pergi bermain. Ayo. Dengok! Alec dan Will kini diburu oleh polisi. Tibalah mereka di Turki, tapi mereka belum mempunyai tiket. Alec berusaha mencari tiket. Saat tiket yang dijual calo tinggal satu, seorang mantan pemain Liverpool sekaligus mantan pelatih, yaitu Kenny Dalcliffe, mengizinkan mereka masuk. Saat semua pemain bersiap masuk ke lapangan, Will berkesempatan untuk bertemu semua pemain Liverpool. Ia pun tak menyangka bertemu dengan pemain bintang, Jamie Carragher dan Stephen Gerrard. Lalu ia memasuki lapangan, dibarengi gemuruh penonton di stadion. Di gereja, teman-teman Will bersorak gembira termasuk para suster. Final dimenangkan Liverpool atas adu penalti dan menjadi juara Liga Champion. Film pun selesai. OKPers, bagi fans Liverpool, pasti sangat membekas di hati kalian dalam pertandingan final melawan AC Milan. Liverpool yang tak diunggulkan berhasil mengibangi AC Milan dengan skor 3-3. Dilanjutkan dengan babak tambahan, namun skor tidak berubah sehingga adu penalti harus dilakukan. Semua eksekutor Liverpool berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga Liverpool berhasil menaklukkan AC Milan dengan skor 4-3. Sekian dari Maman. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax